Halo teman-teman kembali lagi dalam channel BMB bukan mobilan biasa semoga teman-teman masih tetap sehat dan kali ini kita mau unboxing untuk pertama kalinya dari Lomika Limited Vintage Neo ya itu biasa sering kenalan TLVN ya Lomika Limited Vintage Neo ya ini di depan kita sudah ada Nissan Terrano ini Tiafien saya tahu sih Tiafien memang detailin ini ya mantul-mantul ya makanan juga ada yang apa dia yang harganya cukup mahal pun juga deh seperti Ferrari ya ini kita tapi saya tertarik dengan ini ya dengan Terano ini ya ini TLVN 63 nanti kayak Nissan Terano warnanya abu-abu tadi mau cari yang biru ya ternyata kosong jadi ambil yang abu-abu oke juga sepertinya ini boxnya ya emang banyak info-info dari tulisan Jepang memang ya ini Tommy tag langsung kita unboxing ya ini ya ini kelihatan blisternya di jepit blisternya di jepit blister ya ini ya ini model model blisternya dari samping jadi di update blister ya sehingga aman Oke kita seperti biasa kita lihat dulu di display putar tadi sepertinya berat tetras yang baru dipegang sepertinya biasanya besi sih ini 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 Santerano nya ini sangat populer di tahun 90-an ya tahun 90-an Santerano nih sebenarnya yang biru lebih mantep ya karena cuma ada yang abu-abu nggak apa-apa juga tetap oke kita lihat langsung dari deket ya nih depannya faceliftnya masih dengan gaya sebutnya apa tanduk ya ini dengan memperkan dengan ada dua lampu lampu ini lampu jauh lampu sorotnya kita bisa lihat lagi deketin lagi ya ini lampu lampu sen ya lampu sen cukup jelas detail ini warna-warna juga kalem ya warna abu-abu metalik ini bawa bau metalik oke ini desainnya masih zaman dulu tuh desainnya ini ya emang masih agak sedikit siku nya sedikit ngotak tapi enggak terlalu lagi ya jadi kelihatannya masih tetap gagah ya masih gahar ya sampingnya ada tamponnya 4x4 ya 4x4 kita lihat ada detailing di weeper sama seperti talang air di cup mesinnya jalur ini airnya kalau misalnya ada air siram atau hujan nih ini bawahnya ya base-base nya besi ya ini ya base-base nya kalau terasanya ini agak-agak berat ya karena ini baru pertama ini unboxing dan review dari TLVN ya ini berasa sih ini berasa besi ya bannya tentu ban karetnya dengan cuma bannya agak-agak ini aja ya agak agak kecil ya bannya agak-agak tipis selebihnya kalau dilihat dari samping pelaknya tetap oke keren gagah interiornya kita lihat ini setir setir kanan ya oh detailing ini mantep banget ya detailing dalamnya dashboardnya semua kita bahkan bisa bisa di zoom dekat masih masih kelihatan semuanya oh itu sepertinya di atas dashboardnya seperti ini ya tempat koin ya seperti tempat koin zaman dulu ya tiga lubang tempat koin ini ya jadul oke cukup ini ya cukup bagus ya interiornya terus sekarang dari tempat duduk kita lihat ini ada kelihatan semua ya handbrake juga ada kelihatan handbrake nya handbrake nya kelihatan persenilingnya kita lihat di persenilingnya mana ya tidak kelihatan ya oh persenilingnya oke tapi tetap oke sekarang kita lihat di bagian belakangnya ini ya detailingnya wow sekali di kursi kursi bangku belakang bangku belakang juga ini ya kalau walaupun samar samar masih terlihat tekstur ini ya tekstur seperti kenapa tekstur joknya kelihatan ya tekstur jok di kursinya ini dia terano Nissan Terano aduh V V30 ya R30M tadi ya Nissan Terano ini belakangnya ini ya keren banget ya tempat buat sandaran apa bahan serep ya sekaligus seperti ini ya bar ya seperti bar bar apa seperti bar pelindung belakang ya sekalian ini ini lampu-lampu-lampunya detailingnya Mika ya dan Mika Teki bensinnya ada di sebelah kanan ini ya 44 ada detailing portrait ada ada ini juga detailing lampu sen di atas fender shinder shinder juga ini detailing door handle juga ada seperti detailing lubang kunci juga ya di yang kiri juga sama kita lihat bagian roofnya ini warnanya bagus pennya bagus ya pennya pagi ini udah masuknya ke TLVN ya bukan Mika yang reguler tapi udah limited vintage ya bawahnya kolong kita lihat ini ya skill S64 yang VN VN47 tahun tahun 2010 ya memang udah agak lama sih cuman saya baru unboxingnya sekarang ya keren ya ini semuanya lihat bagian detailing bawahnya dengan dengan doff ya seperti anti-karat jadi seperti di lapis anti-karat ya keren oke demikian teman-teman review dan unboxing kita hari ini jangan lupa di like subscribe dan share jadi tunggu lagi ya di video-video berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati